Pemirsa BPBD Tanjung Jabung Barat menghimbau masyarakat di empat kecamatan untuk tetap waspada banjir dan longsor. Pasalnya pada awal tahun ini potensi hujan dengan intensitas lebat dan ringan masih terjadi. Sebab ini sesuai dengan perakiraan BMKG Provinsi Jambi. Kecamatan Merlum, Muara Papalik, Renah Mendalu, dan Batang Asam masuk dalam zona waspada BPBD Tanjung Jabung Barat. Bahkan BPBD Tanjung Jabung Barat menghimbau masyarakat di empat kecamatan tersebut waspada terhadap banjir. Mengingat intensitas hujan masih akan terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat. Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat, Zulfi Kri, saat dijumpai di ruang kerjanya mengatakan potensi hujan di awal tahun ini masih akan terjadi. Sebab ini sesuai data perakiraan BMKG Provinsi Jambi bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan tetap diguyur hujan dengan potensi deras dan ringan. Empat kecamatan tersebut rawan banjir karena merupakan kecamatan yang dekat aliran bantaran sungai, sehingga sungai meluap menyebabkan terjadinya banjir. Update informasi cuaca yang diterima oleh dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika itu sesuai Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masih terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang dan lebat, kemudian juga terjadi petir dan angin kencang. Pembaikan itu kita mengharap untuk warga masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dapat mewaspadai dan berupaya untuk kecegahan dan kesiap-kecegahan secara mandiri. Lebih lanjut Zulfi Kri menambahkan, walaupun banjir kerap terjadi di wilayah tersebut, namun banjir tidak berlangsung lama bahkan cepat surut. Selain itu, Zulfi Kri berharap pihak kecamatan maupun desa yang rawan banjir diminta untuk tetap berkoordinasi dengan pihak BBBD. Sehingga apabila banjir terjadi, maka personel BBBD Tanjung Barat siap-siaga meluncur ke lokasi banjir. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!